Dan ternyata orang-orang Islam berhasil membuat para penatua Damaris kepanasan Dan langsung beli dua ambulan baru Beli dua ambulan baru untuk Damaris Saya tanya, buat apa beli dua? Loh, satu buat jemput jenazahnya Julius Satu buat jemput jenazahnya Alingsu Kok jahat amat kita doakan biar memati? Enggak, kita tidak mendoakan mati Doa kita adalah supaya mereka cepat ketemu sama penciptanya Mencari-cari kayak orang Intel lah aja dia Besok dia baru tahu, kalau Intel saya kirim ke dia baru tahu Cari dimana si Julius itu Tahun sih ini enak, ngomong enak-enak si Junius, si Junius Si Junius Tobing itu ya Itu anak saya, untung sekarang lagi sekolah itu Kalau nggak sekolah, dia kan orang Kodang Satri tuh Kalau nggak saya skor sekarang, saya sejuruh cari sampai dapat di mana tempatnya Tapi kalau besok sejuruh cari pun gampang Ya, komunitas banyak saudara-saudara keluarga saya dari Cina sana tahu siapa dia Saya minggu keempat saya ke Medan, saya cari dia Dia kalau datang ke Jakarta, saya cari, saya beritahu anak buah saya yang di Bandara Cari yang nama ini Dia tahu siapa saya Itu nanti ya, orang-orang yang ada di Jumnya itu akan saya cari satu persatu itu Atau dia tanya Gubernur Sumatera, itu Edi Ramayadi, tanya itu Junior saya Tanya, kamu mancing saya Kamu mengundang saya perang Tahu nggak, jangan undang seorang jeneral perang Nanti saya mati kau udah mulai dari bandara kau Ini dia katanya bulan Juli mau ke Jakarta dia Saya suruh cek nanti di bandara nama dia Habis deh saya bikin Emangnya kau gampang cari jeneral Masuk tentara aja kau nggak laku, tahu nggak Hati-hati kau, jangan didengar anak buah saya di Medan sana Bisa-bisa dicincang kau tahu nggak Dan HMC Anda juga, peringkatan terakhir ya Saya akan strike Anda Kalau Anda macam-macam Anda itu Iblis Iblis ya, Iblis berkepala 10 Ya, Anda itu Jangan lupa like, share, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akal ya Di channel kesayangan kita, Hidayah Maulaf Channel Channel yang mengedukasi dan menghibur Channel di mana Oten yang datang untuk belajar Akan pulang membawa ilmu Sedangkan Oten yang datang kejang-kejang Akan makan tak sedap, tidur pun tak bisa sleeping ya Di kesempatan ini saya ingin membahas tentang Nggak habis-habisnya ya Oten-Oten ini bermunculan untuk Menghujat maupun marah dengan saya Dan juga channel saya tentunya Bahkan sampai dengan mengancam-ngancam Jadi kita tahu Sejak munculnya channel HMC ini Banyak sekali Oten-Oten yang kejang-kejang Saya ingat ya Pertama kali HMC dibentuk Jadi tahun lalu Ya nggak mungkin juga saya lupa Karena ini channel saya buat gitu ya Jadi mungkin saya sedikit Di sini mau berbagi kisah saja ya Jadi kali ini isi kontennya bagi kisah Mengingat perjalanan dan juga siapa-siapa saja yang menjadi halangan Dan juga orang-orang yang membenci channel saya Jadi mungkin saya akan cerita di awal Jadi channel HMC itu pertama kali saya bentuk karena Teman-teman yang ada di grup WA Jadi saat itu ada beberapa orang teman-teman muslim Yang mengundang saya masuk ke grup WA Jadi dulu itu saya tukang komen di channel Tanpa Ragi Komennya bukan di live chat ya Di komen Terus saya diundang ke grup Dan di situ ada beberapa orang ya Dan hanya satu yang ikut Jum muslim sekarang Yaitu si Yuda Tama Atau mungkin teman-teman kenal Nickname-nya Kingpin ya Dia sekarang pakai nama Kingpin Atau Yuda dulu ya Jadi di grup itu ada Tanpa Ragi Dan juga ada Bang Fransonal Ada HTD Dan juga ada Siwa Labu Dan tentu saja yang paling nyebelin adalah Tanpa Ragi Paling menyebalkan adalah Tanpa Ragi Karena memang saya komennya itu di tempat Tanpa Ragi Terus ada beberapa teman bilang Bang bu kita buat channel yuk Kita buat channel gitu ya Terus saya pikir udahlah saya tes buat channel di bulan 12 Saya buat tapi Itu saya cuma ngerekam seperti sekarang Terus saya upload Yaitupun videonya Tentang meng-counter Apa yang dibuat oleh Tanpa Ragi Jadi Tanpa Ragi buat video apa Saya jawab Lewat video yang saya upload Cuman karena Baru mulai Dan juga Tanpa Ragi itu kan pakai video Ya Tanpa Ragi pakai video itu bagus Harus kita akui Karena memang itu spesialis dia Dia pakai animasi karton Terus Yang saya buat kurang menarik Ya bisa dikatakan kurang menarik Karena Tanpa Ragi buat dalam bentuk karton Tiba-tiba saya buat dalam bentuk monolog Jadi jemplang Ya jemplang Terus saya ganti Di bulan satunya ya Setelah itu bulan 12 Tahun 2020 Di 2001 saya mulai live Di tanggal 1 bulan 1 Dan orang pertama kali yang masuk ke channel saya adalah Si siapa? Bang Alayubi Bang Alayubi itu sudah masuk dari subscriber saya baru 200 Itu pun 200 ya berkat itu Berkat buat konten meng-counter Tanpa Ragi Jadi Dari situ Saya mulai Terus live ya Mulai live sampai sekarang Mungkin teman-teman tahu betul Jadi Yang pertama itu Tanpa Ragi Dan Alhamdulillah ya Dulu Tanpa Ragi itu punya banyak sekali rencana-rencana jahat Bahkan ya Dia sudah punya beberapa channel Yang dia persiapkan Untuk menyerang Islam Bahkan dia sudah merekrut Orang-orang dan juga buzzer Jadi waktu itu Tanpa Ragi itu Memang membuat sistemnya itu kayak perusahaan Jadi ada admin Terus ada Beberapa staffnya gitu kan Ada beberapa orang yang tercatat sebagai staff dia Salah satunya adalah Niken Dan juga ada Gigi ya Bigi atau Biju namanya ya Lupa saya yang perempuan itu Digi, Biju atau Biju lah Intinya namanya seperti itu Seorang mahasiswi Dan juga ada beberapa orang lagi Jadi Tanpa Ragi ini pintar Dia merekrut Orang-orang Kristen Yang lumayan bisa ngomong Yang public speaking yang lumayan bagus Dan Dianggap kreatif gitu Orang-orangnya yang dianggap Ceria dan kreatif Direkrut Dan inilah kelebihan Tanpa Ragi Jadi kelebihan dia adalah Dia bisa merekrut orang-orang itu Ya Dan dia punya donatur yang lumayan Karena kita tahu Dia adalah pendiri Christian Prince Indonesia Pasukan Christian Prince Indonesia Dia mendirikan Kelompok tersebut Yang notabene ya Adalah Kelompok yang Berlandaskan ajaran Christian Prince Yaitu menghujat Islam Donaturnya banyak Donaturnya banyak ya Tetapi Alhamdulillah Melalui channel HMC Saya berhasil Menumbangkan channel-channel Tanpa Ragi Dan hanya Menyisakan Satu channel Tanpa Ragi Yaitu Tanpa Ragi Ya Sisa channel dia semua tumbang Termasuk orang-orangnya Semua juga cabut Termasuk Niken ya Niken itu setengah mampus Saya yakinkan Agar jangan join Dengan Tanpa Ragi Jadi terakhir Sudah keluar semua orang-orangnya Tanpa Ragi punya misi pun gagal Ya bisa dikatakan Gagal total Apakah Tanpa Ragi akan bangkit lagi Saya nggak tahu Tapi untuk sekarang Ya Alhamdulillah Rencana-rencana jahatnya Tanpa Ragi Itu berhasil digagalkan Ya berhasil Allah buat Gagal Ya gagal total Terus Kita tahu Dulu ada juga RAK Emen Yang sekarang jadi Warane ya RAK dulu Atau rumah Apologet Kristen Ya itu juga isinya Adalah penghujat-penghujat Yang luar biasa Dan terakhir RAK juga tumbang ya Di dalam RAK itu Ada Amin Wijaya Ada Emen Terus ada si Debata Terus juga ada si Debora Pelan-pelan Kita hajar Sampai tumbang juga Itu ya Bahkan di channel RAK Dulu ada yang mengancam saya Mau membunuh saya juga Yaitu si Hellboy Jadi dulu ada yang namanya Hellboy Menanyakan Kamu di mana Gitu ya Kita jumpa di Medan Di sini Dia katakan akan Membunuh saya Itu di live langsung ya Di live dia katakan Dia akan membunuh saya Itu salah satu orang RAK Terus lanjut RAK nya juga sudah tumbang Lanjut lagi ya Terus makin banyak channel-channel Yang sangat membenci saya Tentunya Ya tercatat ada Pak Mangapul Muriwali Dan tentu saja Rudy Yohanes Yang menganggap saya Sebagai batu sandungan Dari misi Kekristianan di Indonesia Belum lagi Ada juga kita tahu Paul Jang ya Paul Jang itu Sangat dendam dengan saya Karena mulai Membongkar Tentang penipuan Yang dia lakukan Jadi Paul Jang ini Sentimennya kepada saya Gara-gara Saya expose Masalah Cara-cara curang Dari Paul Jang Terus lanjut-lanjut Di sini kita lihat Bagaimana munculnya Pak Bombom Ya juga kita Unboxing Dan Pak Bombom juga Dendam kesumat Dengan saya Ya Dendam kesumat lagi Dengan saya Jadi entah kenapa Jujur Apakah saya capek Ya Sebenarnya capek juga gitu Dibenci oleh Oten-Oten ini Bahkan Beresiko ya Yang kita lakukan ini Sangat beresiko Ya Jujur Ini sangat beresiko Apalagi kita tahu Kadang-kadang yang namanya Priuk ini Sensitif Yang saya matikan ini adalah Mata pencarian mereka Walaupun itu mata pencarian haram ya Mata pencarian yang gak benar Dengan melakukan hujatan Dan juga fina-finahan Tetapi yang namanya orang kan bisa nekat Sama kayak kalian misalnya gitu Ada orang yang Jadi pengedar narkoba di tempat kalian Atau kuril narkoba Terus kalian laporin ke polisi Kalian bilang tetangga kalian itu Rupanya pengedar sabu Tentu saja tetangga kalian akan marah Tetangga kalian pasti akan dendam Dan mengatakan bahwa kalian Membuat mati sumber penghasilan dia Kalian mempersulit dirinya Dan itu yang saya rasakan sekarang Saya benar-benar diserang habis-habisan Dan saat Dua minggu lalu ya Saat Pak Mangapul meninggal pun Banyak sekali oten-oten yang komplain juga Dan ada juga yang WA saya gitu Ada yang WA dan saya rasa itu Herder-herdernya dari Tempatnya Rudy Yohanes Bisa jadi dari tempat Rudy atau dari tempat lain Yang istilahnya Marah gitu ya Marah juga Jadi Yang saya lakukan ini ya Jujur Ya bukan karena saya Kalau bukan karena Allah Tentu saja Saya sudah lama ya Sudah lama Gak sanggup Gak mungkin sanggup gitu Tapi Karena Allah yang memang Menyertai Dan masih memberikan kesempatan kepada saya Sehingga channel HMC ini masih mengudara Walaupun ya Banyak sekali ujian Bahkan kita tahu Grup CIA Yang sekarang menjadi FIC Juga berkali-kali Ingin Membuat mati channel HMC Mereka sampai punya tim ya Mereka punya tim untuk melaporkan saya Termasuk Tanpa Raggi Juga dia punya tim Khusus report Channel HMC Jadi HMC ini channel yang benar-benar Luar biasa diserang gitu Saya punya beberapa channel Teman-teman juga tahu itu Saya punya kisah HMC HMC News Pengamat Channel-channel yang lain itu Gak mendapatkan serangan begitu banyak Ya Jadi channel-channel yang lain itu Gak kalah besar Tapi channel saya yang lain Gak dapat Begitu banyak serangan Beda dengan HMC ini Entah kenapa Cobaannya yang paling banyak Kadang-kadang saya juga lucu gitu Di antara semua channel saya HMC ini yang paling ngeri Cobaannya Bahkan reportnya itu luar biasa sekali Dan sangat terasa ya Sangat terasa kalau kita bandingkan Dengan channel saya yang lain Kalau orang yang gak punya channel lain Mungkin dia gak bisa bandingin Dia merasa oh saya kena Report gitu Tapi dia gak bisa Bandingkan gitu Ya Kalau saya kan bisa gitu Saya jelas Saya bisa membandingkan Karena saya punya beberapa channel Dan saya bisa membedakan Mana yang lagi diserang Mana gak Kalau Kamu cuma punya satu channel Atau dua gitu kan Gak kamu bandingkan Paling kamu merasa Oh ada yang nyerang gitu Cuma asumsi Cuma perasaan Tapi kalau saya jujur ya HMC itu pernah Satu bulan tuh Benar-benar gak bisa live Jadi setiap live pasti kuning Setiap live pasti kuning Baru mulai live udah kuning Padahal Baru ngomong Yang santai-santai Belum ada yang keras Belum ada teriakan Belum ada yang aneh-aneh Beda dengan channel saya yang lain Kamu mau teriak pun Ya gak masalah gitu Jadi memang beda perlakuan Dan saya rasa ini akan terus Makin banyak Serangan-serangan Dari pihak sebelah ya Yang benar-benar Dendam Karena menganggap Saya membuat mati Ladang pencarian dia Saya membuat mati Mereka punya misi Misi mereka Untuk menjadi Mayoritas Dan ini sangat beresiko Tentu saja Dan sekali lagi Saya katakan Itulah kenapa Di tahun ini Saya benar-benar Menargetkan Channel saya itu Bisa Independent Jadi ada beberapa channel itu Bisa independent Tanpa adanya Saya Kenapa? Karena kalau gak ada saya Ini tetap harus dilanjutkan Perjuangan Perjuangan kita ini Harus tetap bisa dilanjutkan Jangan gara-gara gak ada saya Nanti hilang gitu Kita gak boleh terlalu tergantung Dengan satu orang Gak boleh Jadi perjuangan ini Harus ada estafetnya Itulah kenapa Saya menginginkan Di tahun 2022 ini Terjadi perombakan Di channel saya tentunya ya Dimana Channel saya tetap harus bisa Mengudara Ada atau tanpa saya Harus tetap bisa Membentengi umat Dan menyadarkan Orang-orang yang masih Ketipu di luar sana Yang masih Menjadi sapi perah Menjadi dombah Menjadi peliharaan Ini harus Bisa kita sadarkan mereka Jadi Alhamdulillah ya Saya senang dengan hadirnya Channel HMC Saya bersyukur tentunya Masih diberikan kepercayaan Oleh Allah SWT Untuk Membuka mata orang Membuka mata hati Dan pikiran orang-orang Di luar sana Bahwa Mengimani sesuatu itu Gak boleh iman buta Mengimani sesuatu itu Harus Benar-benar dipelajari Dan jangan menelan Kata orang mentah-mentah Ya Jangan gitu Saya gak tahu ya Apakah saya akan Terus luput Dari serangan-serangan Orang Ya kita gak tahu Dan kita juga Gak bisa takabur ya Dengan mengatakan Selama ini kan Survive Selama ini Selamat Selama ini aman-aman saja Artinya Selanjutnya akan seperti itu Belum tentu Belum tentu Kita gak bisa tebak Kita gak tahu Apa yang Allah Rencanakan Dalam hidup kita Jadi gak ada Salahnya ya Kalau kita Mempersiapkan semua Jadi saya juga Gak mau sombong Ya gak boleh Memang gak boleh sombong Gitu ya Ada beberapa orang Ini Mengatakan Kepada saya Ini bom-bom ya Sok-sok ngancam Terus ada beberapa Oten sok-sok ngancam Gitu kan Mereka gak lihat Nasibnya Si Mangapul Terus Pastor Sarah Gitu Dan yang lain-lainnya Mereka gak mengacah Kepada apa yang terjadi Ya saya bilang Kalau Iblis tahu tobat Iblis Gak mungkin lagi Ya Menjatuhkan manusia Dalam dosa Gak bisa Iblis tahu Kalau mereka tuh Endingnya akan ke neraka Iblis tahu loh Tapi kenapa mereka Tetap lakukan itu Ya karena Memang itu Tugas mereka gitu Ya Mereka itu memang Seperti itu Nature-nya Dan itu yang akan dilakukan Oleh para otan-otan ini Apalagi yang Polemikus-polemikusnya Jadi sekali lagi Saya mohon dukungannya Bagi teman-teman Untuk channel HMC ini Dan juga Doanya ya Agar saya Tetap bisa Mengudara Dan juga Kalau bisa Channel saya Bisa segera mandiri ya Mari kita doakan Terus Bagi otan-otan Terutama Rudy Yones ya Yang belakangan ini Benar-benar Dendam kesuman Saya gak tahu Kenapa Rudy itu Begitu dendam ya Dengan saya Apakah Dia menganggap Channelnya sekarang Lagi jatuh Ya Orang-orang Yang sebelumnya Sering berdonasi Sekarang pada cabut Dari dia Itu disebabkan Oleh saya Sehingga Begitu benci dia Sama saya Kalau sebelumnya Rudy itu gak peduli Sama Kristen Mau saya hantam Atau enggak Si Rudy itu enggak Sedikit saya cerita ya Rudy Yones gak akan peduli Mau Kekristenan itu Babak belur Mau channel Kristen Yang lain tumbang Mau Seberapa kali Permalukannya orang Kristen Dia gak peduli Yang dia peduli Dirinya Jadi Rudy itu Selama ini gak bergeming Dengan masalah Yang ada di Kekristenan Tapi belakangan ini Dia begitu Fokus untuk Menyerang saya Begitu fokus Untuk mencelakai saya Jujur saya katakan Rudy sangat Sangat fokus Untuk mencelakai saya Saya gak tahu Kenapa ya Apa karena Sejak saya bongkar Masalah rumah anak terong Saya ungkit Masalah anak terong Itu adalah rumah Pribadi dia Sehingga Banyak donatur Dia cabut Dan mengakibatkan Rudy marah Dendam Sama saya Karena mungkin Dia punya target Selesai rumah Anak terong ini Dia pengen membuat Sualayan anak terong Atau peternakan Anak terong Sehingga sekarang Dia agak kebingungan Bagaimana membuat Hal tersebut Jadi Amarannya itu Dilampiaskan kepada saya Dan Sangat banyak Upaya yang dilakukan Oleh si Walabuh ini Untuk mencelakai saya Sangat banyak Saya juga bingung Kenapa dia Begitu Dendam ke sumat Sangat dendam ke sumat Padahal Sebelumnya Dia gak peduli Dengan kekristenan lain Bahkan Dia kadang-kadang Bisa mendukung Agar saya Menghantam Seseorang ya Misalnya di kekristenan Itu Kalau bisa dihantam Biar jatuh itu orang kristenan Apalagi waktu jaman Tanpa ragi Wah Rudy itu sangat senang Kalau bisa tanpa ragi Tenggelam Biar dia bisa lebih naik Tapi kali ini agak beda Jadi Ya serangan-serangan Ini hal yang wajar Karena memang Itulah yang bisa mereka lakukan Dan saya senang ya Banyak dari Penonton-penonton HMC Yang menjadi lebih cerdas Lebih pintar ya Bahkan sekarang Sudah bisa menghadapi Misionaris Bisa menghadapi Orang-orang kristen Yang selalu menjelaskan Kekristenan sama mereka Dan mereka bisa membuat Mereka terdiam Jadi penonton-penonton HMC itu Bisa membuat Orang-orang yang suka Menjual kekristenan Terdiam gitu Saat dibalikan gitu kan Jadi Mereka nanya Dijawab Terus dibalikin Saya senang gitu Lewat tontonan Yang kami hadirkan Banyak penonton Tercerahkan Dan seperti biasa Saya targetkan ya Kalau bisa memang Di seluruh daerah Indonesia ini Ada orang yang Ngerti tentang Perbandingan agama Sehingga bisa Menangkal Misi pemurtatan Yang terus mereka Gaungkan Karena Kita kalah Dari segi dana Harus kita akui Kita kalah dari dana Kita gak bisa Melawan mereka Dari segi dana Yang bisa kita lakukan Adalah Dari segi kuantiti Kita harus Kuatkan barisan Perbanyak Pertahanan kita Jadi Sehingga Sampai ke daerah-daerah Telosok pun Informasi ini masuk Kalau ada Misionaris Yang sedang Melakukan Misi Penginggilan Ataupun dengan Cara-cara Yang Halus Dan licik Kalau kita bilang ya Licik seperti ular Kalau Pak Cien Bancai ngomong Itu bisa Diketahui Dan kita bisa Mencari solusi Bagaimana menangkalnya Dan ada beberapa PR Yang Jadi Masalah juga Jadi PR besar Di kita Salah satunya adalah Bagaimana ya Banyaknya Orang-orang muslim Yang Berpindah Karena Cerai Bahkan kemarin Dua hari yang lalu Saya juga ngobrol Sama salah satu penonton Yang Cerita ke saya Bahwa temannya Itu jadi Kristen Jadi dia nanya Bagaimana Supaya temannya Bisa kembali ke Islam Saya tanya Gak mungkin orang Tiba-tiba jadi Kristen Pasti ada sebab Setelah Dicari Rupanya Karena suaminya Cerai sama dia Dan suaminya Selingkuh Suaminya selingkuh Terus cerai Dan Si wanita ini Banyak teman-temannya Yang Kristen Terakhir Dia jadi ikut Kristen Saya bilang Bagaimana lagi Kalau seperti itu Jadi Si wanita ini Dibujuk rayu Ditanamkan Di otaknya Bahwa Cowok-cowok di Kristen Itu baik Kalau di Islam Itu yang kurang baik Itulah kamu cerai Itulah kenapa Suami kamu itu selingkuh Jadi si wanita ini Terakhir Memilih jadi oten Terus ada juga Yang Punya kasus Kurang lebih Mirip juga Tapi penyebab Cerainya beda Tetapi ya Sama Saya sudah katakan Berkali-kali Kalau yang Case-case seperti itu Tidak gampang Sangat gak Sangat gak Gampang Karena kalau perempuan itu Main perasaan Kan gak mungkin Kamu bilang Bodoh kali kamu Mau jadi Kristen Terus kamu maki-maki dia Kamu marahin dia Ya gak bisa Karena dia merasa Lebih nyaman disana Lingkungannya Kondisinya Mau gimana Itu pelan-pelan Main perasaan Ada juga yang bilang Wah itu Gara-gara perempuannya Yang gak benar Imannya lemah Namanya manusia Saya sudah katakan Iman manusia itu Naik turun Jangan kalian bilang Wah itu artinya Dia gak kuat Dia gak kuat Menghadapi cobaan Namanya manusia Kita harus maklum Yang gini Itulah kenapa Dari dulu Saya selalu Berkali-kali Ingatkan Peduli dengan Lingkungan kalian Kita jangan sibuk Dengan teori aja Praktiknya harus Jalan juga Perhatikan orang-orang Di sekitar kalian Jangan sampai Nanti mereka Disulap ya Disimsalabim Sama orang sebelah Dari manusia Jadi domba Baru kalian terkejut Baru kalian terkejut Yoko tetangga saya Jadi domba sekarang Kemarin masih manusia Kita yang gak peduli Dengan mereka Mau gimana Begitu juga Banyak case ya Yang muhalaf gitu Yang muhalaf tiba-tiba Kembali jadi Kristen Saya beberapa kali Ngobrol sama Bang Alwan Juga kasus-kasus Seperti itu Kadang-kadangnya Mau gimana gitu Saat dia jadi Islam Dia merasa sendirian Dia dijauhkan keluarganya Di lingkungan Islamnya Juga gak ada teman Di lingkungan Islamnya juga Gak mendukung dia Gak support dia Terakhir Teman-teman gereja dia Yang dulu Yang datang Support dia Ujung-ujungnya Balik Apakah saya gak pernah Merasakan itu Jujur Saya rasakan Dan Alhamdulillah ya Saya tipikalnya itu Karena mungkin cowok juga ya Karena cowok sama cewek Pasti beda Cewek kan lebih keperasaan Kalau cowok gak Saya waktu itu Juga merasakan Saya bingung Kok lingkungan Islam ini Gak support banget orangnya Jujur ya Pertama-pertama Saya melihatnya kok gak support Gak support banget Dan Alhamdulillah Saya menemukan tempat saya Ternyata bukan di kehidupan nyata Waktu di Islamnya Lebih di dunia medsos Banyak yang mendukung ya Teman-teman Dari WA dan lain-lain Yang mendukung Termasuk yang saya bilang gitu Grup-grup awal saya Grup awal saya itu ada si Yuda Ada Lina Terus ada Bang Jainal Dan lain-lain Jadi itu yang mendukung Sehingga saya katakan Ya itulah kita bilang Kita butuh lingkungan yang supportive Kalau kita Berada di lingkungan yang salah Salah-salah kita bisa Ikut tercemar gitu ya Sering-sering main sama orang bau Ya salah-salah kamu jadi bau juga gitu Sering main sama Orang yang wangi ya Dekat sama penjual parfum ya Kamu pasti keciprat wanginya juga Dan itu yang terjadi Itulah kenapa Sesama saudara muslim Kita harus saling mendukung Karena itu yang bisa kita lakukan Kita ini di posisi yang sedang diserang Bagaimana Dari sebelah itu Misi penginjilannya begitu kuat Dengan dana yang begitu kuat Dengan orang-orang yang benar-benar Menjadikan misi penginjilan itu Adalah fokus hidupnya Ya orang-orang yang memang Cari makan disitu juga Bukan nyambilan Cari makan disitu Dan dia akan totalitas Orang yang nyambilan sama totalitas Tentu saja beda konsennya Contoh kita ambil Wak Labu Dia pasti akan semangat 45 Karena memang disinilah ladang pencarian dia Dari Youtube inilah Tempat dia cari makan Dia akan totalitas Begitu juga dengan Pavel 88 dan yang lain Mereka akan habis-habisan Pak Bombom juga habis-habisan Itulah kenapa bisa 12 jam dia sehari Karena memang disinilah Semua hidupnya Memang diletakkan disitu Di Islam kita gak disarankan seperti itu Ini membuat Kita harus bergerak lebih cerdas Kita harus melihat Kira-kira Di sisi mana yang masih jadi kelebihan kita Dan kita fokuskan Di sisi tersebut Jadi Mohon ya teman-teman Bisa lebih wise ya Lebih bijak juga Untuk melihat Orang-orang di sekeliling kita Bantulah selagi kita sanggup Mulailah dari lingkungan Anda sendiri Lebih peduli Jangan sampai ada manusia yang jadi domba Kita jaga dari lingkungan kita Gak perlu harus kita mikir Sampai Orang yang ada di Belahan bumi lain gitu Mulailah dari lingkungan Anda Pastikan ya Jangan sampai ada manusia jadi domba Ini gawat sekali loh Manusia jadi binatang gitu Itu sih yang Teman-teman harus Benar-benar perhatikan ya Dan saya minta tolong sekali Untuk hal tersebut Minta tolong sekali Jadi Sekali lagi Di sini saya cuma mau nyampaikan Betapa ya Saya kalau mengingat-ingat kisah Dari channel saya ini Pengen ketawa juga ya Dari channel yang dulunya Kita buat Hanya sekedar untuk menangkis Tanpa ragi Sekarang bisa menjadi channel yang Sangat ditakuti oleh Para oten-oten pengujat Para polemikus oten ya Sangat ditakuti Saya juga gak nyangka gitu Karena kalau mau jujur bilang Dulu Kita buatnya itu iseng-iseng Dan saya termasuk Orang-orang yang mengagumi Ya kami ya dulu ya Kami menganggap Kayak Uni Riva itu keren gitu Bang Zuma itu keren gitu ya Karena di grup kita ngomong Keren Bang Zuma gitu ya Apalagi ada si Lina itu ya Dia fansnya Bang Zuma Dan gak nyangka gitu Ternyata bisa Satu grup sama Bang Zuma Ngobrol Sangat dekat sama Bang Zuma gitu ya Gak nyangka gitu Jadi Sekali lagi saya katakan Bagi teman-teman ya Yang ingin perjun berjuang Jangan berpikir Wah saya gak ngerti ini Saya gak ngerti itu Mulai aja gitu Mulai aja lakukan sesuatu Kira-kira kamu bisa apa Kalau gak bisa berjuang Lewat Suara Dengan omongan Minimal dengan tindakan Bantulah orang-orang Yang ada di sekitar kalian Sehingga mereka Gak terjerumus ya Mereka gak sampai Dibawa jadi domba Mungkin itu saja Yang bisa saya sampaikan Terima kasih nih Buat teman-teman Semua yang sudah mendukung Channel HMC ya Terima kasih sekali nih Saya benar-benar terharu Kalau mengingat Bagaimana dukungan Dari teman-teman Yang begitu luar biasa Mengalir ya Baik itu Yang di komen Di live chat Dan juga yang WA saya gitu ya Support kalian lah Yang membuat Saya masih kuat ya Dan masih bisa melanjutkan HMC ini Dan membela gitu Maksudlah bela-belain ya Bela-belain Masih mengudara juga Makasih buat teman-teman semua ya Dan sekali lagi Saya ucapkan Perhatikanlah Orang di sekitar kalian Mungkin itu saja Yang bisa saya sampaikan Pada sore ini Di akhir kata saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Di lain kesempatan Selamat menikmati 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 Selamat menikmati